PADUKA YANG MULIA PANGERAN MOHAMMAD BIN SALMAN AL-SA'UD YANG MULIA PARA PEMIMPIN DAN KETUA DELEGASI UKAI FORUM Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT-UKI dan tepat sekali ini dilakukan, dan UKAI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Kasa dapat segera dihentikan. Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya, lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, dan lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satupun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, UKAI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik, dan Israel telah menggunakan narasi self defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. UKAI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan kedepan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, UKAI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dipentuk Dewan HAM BPP untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, UKAI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka UKAI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi, UKAI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari riat, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan UKAI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya berbicara di sebuah Universitas Amerika, dan itu adalah Georgetown University. Alasan saya ada dua. Yang pertama, karena ini adalah universitas bagus, top. Tepuk tangan untuk Georgetown Uni. Yang kedua, karena Indonesia dan Georgetown akan menjalin kerjasama, dan Georgetown akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Semoga tidak mundur. Pendidikan adalah salah satu prioritas Indonesia, karena di tahun 2030-an Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu. Saya harap nanti lulusan Georgetown Uni Indonesia juga kelak bisa menjadi Presiden seperti Mr. Bill Clinton. Siang ini saya tidak akan berbagi tentang ilmu negosiasi, ilmu politik, apalagi aljabar. Tapi, tidak. Itu terlalu mudah. Lalu tinggalkan. Lalu tinggalkan kepada George Stone peneliturers, mereka sudah unang-espert. Hari ini, saya hanya ingin berbagi cerita tentang Indonesia. Ada siapa-siapa pernah ke Indonesia? Ketika? Bagus. Taukah Anda bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau? Dua per tiga Indonesia adalah air, dan penduduk Indonesia sekarang ini hampir 300 juta. Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah. Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu. Pilihan Presiden dan Legislatif atau Parlemen, dan kemudian di bulan November akan ada pilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pilihan langsung oleh rakyat. Gubernur ada 38, Bupati dan Wali Kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pilihan Kepala Desa yang jumlahnya 74.800. Indonesia adalah negara yang dipersatukan oleh keberagaman. Bagi Indonesia, perbedaan dan keragaman adalah anugerah. Dan dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, memiliki ideologi, yaitu Pancasila, unity and diversity, yang menginspirasi di setiap sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. US and China competition, East and West competition, that is natural and normal. Adanya perbedaan adalah hal yang biasa, but most importantly, it must be managed well agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu ketidakstabilan kawasan. Sehingga yang namanya communication, room for dialogue, collaboration, cooperation, itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian, baik di kawasan maupun di dunia. Indonesia is always open to cooperate with any country, dan tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Itulah prinsip yang kami bawa di Keketuaan Indonesia di G20 dan di ASEAN, yang dijalankan dalam situasi dunia yang terbelah, dengan rivalitas yang sangat tajam dan geopolitik yang memanas. Still, price to quote, keduanya dapat diselesaikan oleh Indonesia dengan baik. Kemudian banyak yang bertanya, How could it be? How to? Then, I wanna tell you. The key is, listen and play a bridging role. That's it. Kadang kita sering lupa mendengarkan, lupa memahami kepentingan pihak lain, karakter bangsa lain, terutama ini untuk negara besar dan negara maju, yang sibuk memaksakan kepentingannya, dan tidak jarang disertai ancaman, padahal dunia tidak sedang baik-baik saja. Instabilitas terjadi di mana-mana, perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza, dan setiap menit, 10 menit, satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66 persen adalah, korbannya adalah wanita dan anak-anak. Human life seems meaningless, but for me, every life is precious. This is a humanitarian problem. Dan untuk menghentikannya, yang dibutuhkan adalah global solidarity, global leadership yang memprioritaskan kemanusiaan. Ada sebuah kutipan dari Presiden Abraham Lincoln, you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga. Terima kasih. Please welcome to the stage, the Dean of the School of Foreign Service, Joel Hellman. So on behalf of all of us here at Georgetown University, I want to warmly thank you, President Jokowi, for honoring us here with your visit on this historic trip to Washington, D.C. I now have the pleasure of asking you a few questions that were received in advance from members of our community. The first is at this summit meeting that you're about to have with President Biden, they are going to be announcing the upgrading of Indonesia's relationship to a comprehensive strategic partnership. What is the importance of upgrading the U.S.-Indonesia relationship to a comprehensive strategic partnership? I want to ask for a good question. Thank you. Amerika adalah negara besar, dan pengaruhnya kepada negara pun, negara mana pun juga sangat besar. Export Indonesia sekarang ini ke Amerika juga sangat besar. Oleh sebab itu, ruang harus dibuka lebar-lebar untuk memperkuat kerjasama. Ini terkait baik urusan perdagangan, urusan ekonomi, urusan investasi, urusan mineral kritis, dan juga transisi energi. Dan sebagai negara yang kaya akan mineral kritis dan potensi energi hijau, Indonesia dapat menjadi partner bagi Amerika Serikat, karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, timah terbesar nomor dua di dunia, dan juga energi hijau Indonesia memiliki potensi 3.600 megawatt, sebuah potensi yang sangat besar yang nantinya itu bisa dipakai untuk memproduksi produk-produk hijau, untuk ekonomi hijau yang bisa kita kembangkan bersama-sama antara Amerika dan Indonesia. Artinya, semua itu bisa dikembangkan dan berkontribusi bagi kebaikan Indonesia, Amerika, dan juga dunia. Saya rasa itu. Thank you. Under your leadership, Indonesia has embarked on an ambitious plan to move the capital city to Nusandara. How will this new capital city be designed to address issues such as sustainability, livability, and economic development? Nusandara, new capital city, ini adalah, konsepnya adalah smart forest city, kota modern yang ramah lingkungan. Dan 70 persen adalah kawasan hijau, kawasan hutan yang sekarang ini monokultur, kemudian akan diperbaiki menjadi sebuah hutan yang heterogen, yang akan mendekati tropical rainforest, dan 80 persen akan menggunakan transportasi publik kendaraan listrik, dan penghuninya 100 persen harus menggunakan kendaraan listrik, sehingga nanti akan menjadi kota yang betul-betul, kota yang betul-betul hijau, yang layak untuk dihuni bersama-sama, sehingga yang pertama dibangun di Ibu Kota Nusantara adalah, yang pertama kita bangun adalah Nursery Center, Botanical Center, yang setiap tahunnya menghasilkan pipit kurang lebih 15-16 juta pipit, yang itu nanti akan ditanam baik di Ibu Kota Nusantara maupun di Pulau Kalimantan. Sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang sangat hijau, dan juga pembangkit listriknya adalah energi hijau, baik dari solar panel maupun dari hydropower. dan kita harapkan ini akan bisa kita mulai huni nanti di Agustus 2024. Terima kasih. Jadi sebelum ke sini, saya tadi bertanya-tanya terlebih dahulu di Stanford ini jargonnya apa. Dijawab, go kardinal, Pak. Oke, oke. Oke, lalu saya tanya lagi, what are Stanford identical colors? Dijawab, red shell. That's why I decided to wear a red tie today. Red. Do I look like a member of Stanford family now? Dan, you must be curious. Is that important? Yes, of course, because I want to be connected to all of you who are smart, young, diligent, generation. Applaus for Stanford University. Nah, itulah pentingnya terkoneksi sesama manusia, begitu juga dengan terkoneksi dengan alam. Dan kita tahu, dunia kini tengah sakit, perubahan iklim, transisi energi adalah isu yang sangat-sangat mendesak. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran? Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia, walk the talk, not talk the talk. Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton. Dan di tahun 2022, supaya Bapak-Ibu tahu, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104 ribu hektare. Kemudian, kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77 ribu hektare. Hutan bako direstorasi seluas 34 ribu hektare, hanya dalam waktu satu tahun. Namun, ini saya sampaikan di mana-mana, setiap ketemu yang namanya investor, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya, mengenai pendanaan dan transfer teknologi. Ini menjadi, selalu menjadi tantangan besar. Karena memang kita butuh investasi yang sangat besar, serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu, Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun, kita tahu semuanya, sampai saat ini, sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim, masih business as usual, masih seperti komersial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang. Padahal, sebagai contoh, Indonesia, tadi saya mungkin belum menyampaikan yang belum tahu Indonesia. Indonesia itu memiliki 17 ribu pulau, memiliki penduduk hampir 300 juta, memiliki 714 suku yang berbeda-beda tradisi dan budayanya. dan memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah. Dan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang sangat besar, yang bisa dimanfaatkan untuk kelestarian bumi. Potensinya mencapai 3.600 gigawatt. dari energi matahari, air, dari sungai, karena kita memiliki 4.400 sungai, kemudian angin, kemudian geothermal, ombak, dan energi bio. Minggu lalu, sebelum terbang ke Amerika Serikat, saya terbang ke provinsi di Indonesia yang namanya Jawa Barat. Ini salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia, yang memiliki penduduk kurang lebih 48 juta jiwa. untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga surya terapung di waduk yang namanya Cirata. Ini terbesar di Asia Tenggara. Pembangkit listrik tenaga surya yang kita miliki, baru saja kita buka, dengan kapasitas 192 megawatt. Dan tidak berhenti di situ saja, kita juga akan membangun seperti ini di kota-kota yang lain, termasuk di Ibu Kota Baru, Nusantara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, Dr. Arun Majumdar, mengenai, disinggung, mengenai sedikit mengenai Nusantara. Nusantara ini adalah Ibu Kota kami yang baru. sebuah kota pintar berbasis hutan, 70 persen areanya hijau, area hutan. Dan kita nanti akan menggunakan juga energi hijau dari matahari dan dari hidro. Dan supaya saudara-saudara tahu bahwa yang pertama kali kita bangun saat akan membangun Ibu Kota Nusantara ini adalah membangun Nursery Center, membangun Botanical Center yang berkapasitas 15 juta bibit pohon per tahunnya, 15 juta bibit pohon per tahunnya. Yang itu nanti akan kita tanam setiap tahunnya di Ibu Kota Nusantara dan di Pulau Kalimantan. Inilah showcase transformasi Indonesia dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaannya di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki Ibu Kota baru, meskipun mungkin selesainya Ibu Kota ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang. Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tour ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya. Nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city. Saya ini lulusan kehutanan, saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan, saya bisa menjadi guide-nya. Kalau ada yang tertarik, silahkan tunjuk jari. Karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan otoritas Ibu Kota Nusantara di bidang pengembangan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan. Dan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam saat ini, kolaborasi ini sangat penting. Kolaborasi sangat penting. Dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cinta ini. We can no longer take an easier walk. We cannot We can no longer take a slowly walk. We must run fast. We must fear the tree. Thank you, Indonesia. Thank you. Terima kasih. Bapak-Ibu, para pemimpin perusahaan, para CEO. Kita tahu ekonomi dunia diprediksi masih agak suram, tetapi tidak berarti sudah tidak ada peluang. Dan salah satu peluang besar itu ada di Indonesia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5 persen di tahun 2023 dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1 persen. Artinya, berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting, komitmen kuat untuk mencetakkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Ada beberapa sektor prioritas kami. Yang pertama, hilirisasi industri. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600 ribu mobil listrik di tahun 2030 yang akan kita mulai tahun depan. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan, dan saya berharap bahwa bisnis APEC dapat mengambil bagian besar di sektor ini. Yang kedua, transisi energi. Energi hijau untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah masa depan dunia. Dan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. 3.600 gigawatt energi baru terbarukan dan tengah dibangun 30 ribu hektare green industrial park di mana untuk pengembangannya dibutuhkan investasi, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan teknologi terkini untuk menghasilkan nilai tambah, sekaligus mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara. Kota pintar berbasis hutan dan alam, 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor. Infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan. Yang terakhir, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap Bapak-Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat. Indonesia is your best partner for business. So visit Indonesia, invest in Indonesia, trade with Indonesia. Thank you. Terima kasih. The President of Indonesia. Yang Mulia, Presiden Biden, para pemimpin negara-negara mitra AIPF, Indonesia selalu terbuka melakukan kerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Prinsip inilah yang mendasari Indonesia berpartisipasi dalam perundingan AIPF, saling memahami kebutuhan nasional, terutama kepentingan negara berkembang, adalah kunci untuk menjalin kerjasama yang baik. Kesuksesan AIPF akan sangat tergantung bagaimana para pihak merasa saling diuntungkan. Kerjasama pembangunan ekonomi hijau, kerjasama perluasan perdagangan dan investasi, kerjasama transisi energi dan penguatan rantai pasok mineral kritis akan menjadi pilar penting kerjasama AIPF. Kita harus menghadirkan kerjasama yang konkret di prioritas-prioritas tersebut, dan saya mengapresiasi penandatanganan perjanjian pilar dua mengenai rantai pasok bentuk pencapian konkret negara-negara AIPF merespon disrupsi rantai pasok global. Saya juga menyambut baik penyelesaian substantif perundingan pilar ketiga, yaitu ekonomi bersih, dan pilar keempat, ekonomi yang adil. Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan pilar ke-1 di tahun 2024 dan implementasikan kesepakatan bersama. Terima kasih. Saya, Siliria Bela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV